Selamat pagi dari Bandung! Kali ini aku datangin satu multi-brand store di Bandung, namanya Touche. Lokasinya ada di Jalan Cimanuk No.11, Citarum, Kecamatan Bandung, Wetan. Jadi di Touche ini ada berbagai macam brand. Ada banyak brand lokal, ada juga brand internasional. Kalau kalian mau lihat listnya, ada brand apa aja di Touche, kalian bisa lihat di website-nya. Linknya aku taruh di description box. Tapi yang pasti kategori produknya ada buanyak. Ada aparel, ada fashion aksesori, sampai ada home decor juga. Nah, ada beberapa fashion brand Bandung yang aku udah incer, dan brand-brand ini ada di Touche. Yang pertama ada Jan Sober, brand Bandung yang didirikan tahun 2009 oleh foundernya Angga Jan. Ini juga salah satu lokal brand yang aku tahu awal-awal, pas aku mulai ngulik lokal brand, karena aku pernah beli produknya di The Goods Dep Jakarta. Dari dulu kayaknya memang desainnya mereka itu tuh arahnya lebih ke yang tailoring, yang minimalis, yang rapih gitu. Dan ada touch of Japanese-nya juga ya, kayak ini Jepang banget ya. Lepelnya yang nggak ada lipetannya gitu, sebelah kirinya nimpa, lepelnya, terus ada iketannya. Even sampai ke bomber jacket-nya juga. Biasa kalau bomber jacket kan depannya tuh pake red slatting ya, tapi yang ini dia pake gaya kimono juga gitu. Jadi yang kirinya overlapping ke kanan. Kece banget sih, Yon. Keren sih. Ya, ini keren banget sih. Tapi bahannya bahan bomber jacket, bahan nylon. Tebelnya pun tebelnya bomber jacket, tebel banget. Keliatan nggak nih? Keliatan. Ya kan? Tebel tuh. Cuma cara fasteningnya unik, kayak fastening jazz gitu. Kayak fastening barang rapi. Kayak jazz yang double-brasted kan juga gitu kan? Cara ngancingnya tuh gini. Tapi diterapinnya ke bomber jacket. Dengan detail bomber jacket juga yang lengannya ada sleeve pan pocket. Ada ribbing cuff-nya. Overall-nya, collection-nya Jansower itu arahnya ke formal, semi-formal, tailoring. Oh, di belakangnya juga ada detail ininya ya. Tadi gue nggak ngeliat nih. Ada fastening strap-nya lagi. Sabi sih ini sih. Bagus sih. Gue berasa di Tokyo jadinya. Bukan di Bandung. Wah, sabi sih. Ini bagus banget sih. Tapi jangan mutusin buat bungkus dulu. Liat-liat dulu yang lain. Masih banyak. Yang ini juga oke banget nih. Liat detailnya deh. Di bagian lepelnya nih. Kayak ada overlapping-nya juga tuh. Ada layering di sini. Di bagian dalemnya juga ada. Ini kan sebetulnya kayak blazer aja kan? Tapi biasanya kan kerah blazer itu lepelnya tuh kayak gini. Ketekuk gini kan? Kalau kerah blazer nih. Tapi yang ini nggak. Jadinya lebih clean gitu. Dan ternyata kerah dalemnya tuh bisa dilepas dong. Ada kancingnya. Jadi bisa dapetin dua look kalau pakai outer ini. Bisa kayak sekarang aku pakai. Bisa juga kerah dalemnya dilepas. Jadi look-nya lebih clean dan minimalis lagi. Nice. Rapinya dapet. Karena bentuknya blazer. Tapi karena detail-detailnya kayak gini. Jadi ada fashion-nya juga gitu. Nggak cuma sekedar blazer doang. Potongan sampingnya juga bukan yang. Kalau kayak jas kondangan kan biasanya kecil ininya ya. Slim gitu. Nah ini cuttingnya tuh dia nggak. Lurus cuttingnya. Jadi lebih relax juga look-nya. Jadi aku rasa ini mau dipakai buat formal occasion oke. Kayak mau dipakai ke kondangan gitu. Misalnya oke buat yang look rapi. Tapi mau dipakai buat daily. Buat dipakai jalan-jalan juga harusnya oke deh. Kayak gini gitu. Dalamnya tinggal pake kaos aja. Kayaknya yang ini sih bungkus ya. Bungkus! Kayaknya memang salah satu signature stylenya Jan Sober belakangan itu tuh yang lepelnya nggak ada deh. Jadi memang yang lepel-less gitu. Dan itu diterapin ke berbagai artikel dia gitu loh. Kayak yang ini kan kemeja ya. Kayak tadi yang blazer. Blazernya juga nggak ada lepel. By the way selain baju-baju. Di sini tuh juga banyak banget aksesori. Ada tas. Ada... Ini kalung atau strap masker kayaknya. Iya, strap masker. Ada dompet-dompet. Sama ada... Nih, yang tadi-tadi aku tertarik tuh. Aku lagi kepengen banget tas warna ijo. Ijo kayak gini nih. Ijo-nya botega gitu loh. Warna tas colorful kayak gini. Bagus banget buat di-combine sama baju akromatik. Warna putih, hitam, atau abu-abu. Kayak yang aku lagi pake. Tasnya langsung jadi stand out banget. Dan ini kayaknya bisa diselempang juga deh. Nih, tadi aku liat ada strap-nya. Bagus banget. Tapi lagi galau antara yang ini, atau ada satu lagi tadi warna ijo juga. Nih. Ini juga lucu banget nih. Bahannya nilon. Dan bentuknya kayak... Quilting gitu. Gembung-gembung gitu modelnya. Yang ini juga lucu nih. Mending yang mana menurut lo? Yang ini? Yakin lo? Gak bisa. Gak bisa nanya lo. Terlalu labir. Kak Desi, mendingan yang mana? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Tapi, bentar. Lagi pake baju ini tuh lucu ini. Lucu ini ya? Pake setelan yang aku pake sekarang gitu ya? Lebih runway gak? Iya. Iya kan? Lebih berasa runway. Apa dua-duanya? Jangan, jangan dua-duanya dong. Bisa bokeh. Jadi gak bisa diselempang ya yang ini ya? Cuman bisa dibawa gini doang, atau dibawa begini. Ini agak kentang ya bawahnya kayak gini ya? Kayak biasa pun kalau mau diginiin kan lebih panjang kan? Kayak tote bag kan jatuhnya ke bawah. Ini bener-bener diketek lo gitu. Jadi kayak ketek lo harus ngangkat gini. Lucu sih ini lucu banget sih. Dan gue udah banyak tas lempang, jadi kayaknya memang harus pilihnya model yang aku belum punya banyak dari wardrobe. Which is this one. Waduh. Ditambahin lagi kelegalawannya. Kalau ini kotak, bedanya juga disini. Gak ada pancingnya kalau yang ini. Kalau ini ada. Oke. Terus lanjut ke Mankind. Brand Bandung yang didirikan oleh Ginar Satria di tahun 2015. Kalau brand ini aku taunya belum terlalu lama. Kayak Humble Zing yang aku bahas di episode 1, aku tahu brand ini juga berkat Instagram Shop. Jelasin estetikanya apa ya? Masih bingung sih. Karena jujur aku belum terlalu banyak ngeliatin artikel-artikel produk mereka. Tapi sih kalau ngeliat sekilas dari yang ada di display sini, kayak ada agak-agak native-nya gitu. Ini kayak disini soalnya ada gambar kayak native. Native American gitu kan. Ini tuh juga native-ish gitu. Kayak agak-agak yang Navajo gitu. Jadi kalau dari koleksi yang ada di display ini sih, lumayan rame ya. Rame dengan pattern, motif. Hampir semua yang ada disini ada pattern ya kan? Kebalikan banget sama Jan Sober tadi yang minimalis, polos. Kalau ini kayak semuanya motif, pattern. Iya sih. Kalau ngeliat ini kayak Americana vibes ya. Asik sih ini. Keluarnya corduroy. Dalamnya ada lighting lagi. Tebel. Ada satu itemnya yang aku suka. Tapi adanya di Instagram Shop. Nggak ada sih di display. Jadi not sure deh. Kalau disini ada yang mau dibungkus atau enggak. Walaupun ya ini cardigannya bagus ya. Tapi kemarin baru beli cardigan ya. Sekarang cardigan lagi. Dia sizing-nya pake sistem nomor kayaknya ini. Tuh. 0, 1, 2, 3, 4. Kayaknya tuh kayak XS, S, M, L, XL gitu. Berarti ini size S. Kayak cutting lumayan gede ya. Ini sembari buka kancingnya berasa banget sih. Construction-nya bagus banget. Rigid gitu rasanya. Walaupun ini bahan knit, berbobot gitu. Kayak ketauan, oh oke ini barang bagus. Bagus sih kualitasnya bagus banget. Bahannya bagus. Eh tunggu. Tadi kan lagi galau militas ya. Mendingan diselesain dulu. Ayo balik militas. Tapi ternyata ya. Selain warna hijau ini tuh. Dan selain dua model ini. Banyak model lain juga dong. Disini nih. Ternyata agak ngumpet. Tadi belum kelihatan. Dan ternyata ada yang ukurannya gede juga. Ini brand Huntingfields. Sebenernya Huntingfields ini kalo aku liat di Instagram. Dia tuh Jakarta base sih tulisannya. Jadi harusnya brand Jakarta. Tapi gapapa kali ya. Since kita lagi ada di Bandung. Terus ketemu bareng ini. Jadi kita masukin juga aja ke shopping vlog Bandung. Selain yang ada disini. Tadi ada di display lain juga. Nah tuh ada yang disitu tuh. Tuh. Ini lebih bersahabat buat di Slempang. Gak kira nanti. Kalo ini jadinya kan nempel di ketek. Tapi untungnya yang warna hijau cuma dua ini doang. Jadi kegalauan aku gak nambah. Trapezium. Lanjut ke La Dush Vita yang aku udah punya beberapa produknya. Brand asal Bandung yang didirikan tahun 2009 oleh foundernya Asti Surya. Tadi Jan Sober juga dibuat tahun 2009. PMP juga 2009. Hmm. Ada apa dengan tahun 2009 dan lokal brand Bandung? Ini tuh yang aku sempet pake di Instagram aku. Ada kemeja daur ulang. Nah ini dari brand ini. La Dush Vita. Cuman ternyata sekarang tuh di displaynya kebetulan lagi dikit. Lagi cuma ada empat barang doang. Dan ini sebenernya juga artikel yang sama. Cuman dua colorway yang beda ya. Jadi satu set gitu nih. Atasan cekert. Bawahan cekert. Ada yang warnanya putih biru. Sama ada yang warnanya putih. Ini coklat ya. Atau moss ya gitu. Ini coklat. Coklat ke ijoan dikit gitu tuh. Tapi ini lucu juga ya. Cobain kali ini ya. Lucu sih. Tapi ini atasannya agak kegedean sih ya. Tadi liat size-nya ini yang M sama L. Bawahnya SM. Jadi sistem sizing-nya tuh yang SM, ML gitu. Kak Desi ini ada S-nya nggak ya? Ini ML. S-SM-nya abis. Abis. Ini yang nomorannya C-1. Ya. Aku lebih suka yang ini. Tapi kalau nggak dipakai satu setel pun oke juga sih. Celananya cukup statement juga. Apa gue break the rules? Atas bau beda warna. Atasnya biru putih. Tuh, bahu-nya lebih ini. Nggak turun gitu. Soalnya ini kan tipe baju yang ada strap ininya nih. Kayak uniform gitu kan. Jadi kayaknya aku rasa kalau yang model gini lebih bagus yang ngepas gitu. Nggak yang turun. Ini kan pas nih jatohnya di sini. Ini juga asik sih sebetulnya sih. Tapi tuh. Ya kan? Ininya. Loyo gitu. Harusnya ini nih bikin pundak tambah gagah. Strap kayak begini nih. Kan kayak seragam-seragam militer kan juga banyak nih yang ada gininya kan. Jadinya gagah kan. Eh ini malah membleh. Karena kegedean. Bakal restock nggak ya kak ya? Yang SM-nya? Nggak pak. Nggak ya? Iya. Sebenernya ini bisa diakalin sih menurut gue nih. Kalau mau niat ya ininya. Strap yang di atasnya ini dipotong. Kalau udah nggak ada detail ini. Sebenernya mau drop shoulder pun oke-oke aja jadinya. Oh iya terus ini sih ininya memang ya. Karena modelnya yang kaku bahannya. Jadi ini di bagian sini kelihatan banget kalau kelebihan. Tuh. Tapi warnanya cakep banget sih. Kayaknya gue ambil celananya dulu deh. Pungkus! Terus aku lanjut keliling Touche lagi. Buat liat-liat produk lainnya. Tiba-tiba ada kucing masuk toko. Dan aku ketemu satu brand ini. Yang produknya aku suka pol. Jadi ada satu brand yang aku baru tau. Namanya Sanje. Ini sebetulnya bukan brand Bandung sih. Ini brand Bali. Tapi justru di Bali nggak ada store-nya. Adanya di sini malah. Di Touche. Di Bandung. Jadi aku pikir yaudah deh. Sekalian masukin aja ke vlog sini. Dan tadi aku tanya sama Kak Desi. Store manager di Touche. Ini adalah salah satu dari top 5 brand yang paling selling di Touche. Aku langsung naksir sama yang... Super duper lucu pol. Jadi spesialitynya Sanje adalah kemeja lengan pendek, open color dengan embroidery yang chunky. Jadi borderannya tebel. Looknya sangat santai dan sangat pantai. Jadi cocok banget buat mix and match summer wear. Rapih banget liat deh borderannya. Sampai ke dalam-dalamnya juga rapih. Soalnya selain yang ini, yang ini juga menurut aku bagus nih. Nih. Kalau ini kan bunga ya. Kelihatan jelas bunga desi. Kalau yang ini tuh lebih kayak amuba ya. Kayak gui-gui gitu. Kayak mikroba-mikroba yang harus dilihat pakai mikroskop gitu. Lucu sih yang ini. Bagus juga ya. Ini model yang kayak gini dibuka juga bagus sih. Gak usah dikancing. Yang ini apa yang desi ya? Desi sih. Desi ya? Jadi tadi ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Iya, 4. Iya, Sanje. Terus yang tasnya yang trapezium ya. Trapezium. Ini medium? Iya, yang medium. Bungkus! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!